Assalamualaikum, di video ketiga ini kita akan melanjutkan untuk membuat hijab sama bajunya. Nah yang pertama adalah kita membuat outline terluar dari luasan hijab yang ada. Jadi ini nanti dimaksudkan untuk diberikan warna dasar dari hijab tersebut. Kita bisa tentukan titik-titik mana yang nanti kita jadikan acuan untuk proses pembuatan lengkung. Dan sobat bisa amati dimana saya meletakkan titik-titik yang saya gunakan untuk membuat lengkung pada hijab yang digunakan oleh Nisa tersebut. Oke untuk memudahkan kita seperti biasa outline-nya kita ganti dengan warna merah sehingga kita bisa mengamati perbedaan outline merah ini dengan warna yang kita drawing dalam hal ini kita membuat outline pada hijabnya. Terima kasih telah menonton! Oke kita rapikan lengkungan-lengkungannya sehingga semirip mungkin dengan lengkungan pada hijab yang digunakan. Jadi untuk membuat lengkungan ini seperti biasa kita menggunakan tool bezier. Dan untuk mengecilkan atau membesar kita bisa pilih tool zoom pada saat kita membutuhkan untuk melihat keseluruhan faktor yang sudah kita buat ataupun untuk melakukan redrawing pada detail-detail yang kita inginkan. Tool yang kita gunakan adalah tool zoom. Setelah outline luarnya sudah kita kerjakan saatnya kita membuat outline bagian dalam dari hijab ini. Nah yang kita maksudkan adalah outline yang kelihatan bagian dari lekukan dalam dari hijab yang digunakan. sedangkan untuk warna-warna gelap yang ada di dalamnya nanti kita akan gambarkan tersendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kita mati di video satu dua dan ketiga ini sesungguhnya tool yang kita gunakan tetap sebagian besar menggunakan tool bezier. dan memang disini kita berlatih bagaimana untuk membuat lengkungan baik lengkungan yang keluar ataupun lengkungan yang ke dalam. Semakin sering kita berlatih menggunakan bezier ini tentu akan semakin cepat proses pengerjaan pembuatan lengkungan yang kita inginkan. Bagi sobat yang baru bergabung di channel ini jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan loncengnya juga biar sobat terus mendapatkan informasi terbaru dari video ini. Nah kita baru saja menggabungkan dua objek untuk kita dapatkan perpaduan antara garis luar dan garis dalam yang kita inginkan. dan di tengahnya nanti akan lubang sehingga wajah dari objek masih kelihatan namun objek dari hijabnya kita bisa berikan warna yang lain dan tanpa menutup dari si artis yang kita redrawing ini. selanjutnya kita buat posisi sinar pada hijab tersebut dan posisi bayangannya. Nah yang sedang kita kerjakan ini seperti yang sudah kita sampaikan di video kedua. ini untuk trimming objek yang ada di luar jilbab maka kita pilih objeknya kemudian kita tekan shift dan tekan bagian luar jilbabnya. kemudian kita kontrol D kemudian kontrol shift bintang. selamat menikmati 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 kita terus lakukan penggambaran untuk area-area yang membutuhkan intensitas cahaya sehingga akan menghasilkan kesan 3 dimensi pada gambar yang sedang dibuatin kita sedang melakukan penggambaran untuk area yang kena cahaya di bagian hijab yang berada di bunda selamat menikmati 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 selamat menikmati